Anda kembali menyaksikan Buletin Anjus pagi. Pemirsa usai menjalani pemeriksaan, lima pelaku pembobol ATM mengaku telah beraksi sebanyak 54 kali di wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu dua bulan dan berhasil menggasak uang senilai 1,2 miliar rupiah. Dari tangan pelaku, polisi menggambangkan barang bukti senjata tajam, kartu ATM, telepon genggam, dan buku tabugan. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam. Kartu ATM, telepon genggam, dan buku tabungan ini didapat dari lima pelaku pembobolan ajungan tunai mandiri atau ATM. Barang bukti ini biasa digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya melakukan pembobolan ATM di wilayah Jabodetabek. Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat terpaksa menembak tiga pelaku pada bagian kakinya karena berusaha kabur saat disergap di tempat persembunyiannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 54 kali dalam kurun waktu dua bulan dan berhasil menggasak uang tunai 1,2 miliar rupiah. Biasanya, para pelaku mencari target anjungan tunai mandiri yang tidak mendapat penjagaan dengan baik. Jadi, kelompok ini beroperasi sejak 2019 akhir atau 19 Desember di mana kelompok ini memilih lokasi atau target ATM-ATM yang tidak dijaga dengan baik. Jadi, dia melihat adanya peluang sehingga kelompok ini melaksanakan secara bersama-sama pencurian dan pemerata. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Ulgani, INews melaporkan.